Intro Lolosnya tim Nes Indonesia ke babak 16 kesor berkat hasil imbang laga terakhir grup F antara Kyrgyzstan versus Oman Bermain sungit kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 1-1 Takpelak dua penggawa Kyrgyzstan yakni Joel Kojo dan juga Erzan Tokotayev mendapatkan banyak pujian terutama dari para pendukung tim Nes Indonesia Sebab berkat penampilan keduanya Scott Garuda bisa melaju ke babak 16 kesor Piala Asia 2023 Berbagai komentar unik pun bermunculan untuk kedua pemain Salah satunya ada yang meminta Joel Kojo dan juga Erzan Tokotayev diangkat menjadi PNS Seperti yang diunggah akun Instagram Edgar Ruda Fansbook Joel Kojo memberikan kesempatan untuk Indonesia menciptakan sejarah melalui golnya di menit ke-79 Angkat mereka jadi PNS Pak Erick Akhir caption foto disertai dengan embot tikon tertawa Fullback kanan tim Nes Indonesia Sandy Walls merasa bangga karena ikut dalam bagian sejarah Garuda lolos Untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Piala Asia Ia pun siap untuk memberikan yang terbaik lagi di babak 16 besar nanti Agar tim Nes Indonesia bisa terus melaju di ajung Piala Asia 2023 tersebut Sandy Walls pun sangat bangga dengan tim Nes Indonesia yang berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Dan juga mencatat sejarah baru Pemain 28 tahun tersebut kemudian penuh semangat untuk menetap babak 16 besar melawan Sokeros Pagi kita membuat sejarah Sangat bangga dengan tim ini Sangat bangga dengan Indonesia Ayo ke babak 16 besar At AFC ASEAN Cup Tulis Sandy Walls di akun Instagramnya At Sandy Walls Pelatih tim Nes Australia Graham Arnold belak-belakan curhat soal keluhannya Jelang melawan tim Nes Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Juru taktik 60 tahun tersebut mengaku kesulitan mengumpulkan 26 pemain Sokeros Yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi yang berbeda Sementara itu Sokeros di atas kertas lebih diunggulkan karena salah satu tim terkuat di Asia Yang pernah menjadi juara Piala Asia 2015 Buktinya Australia keluar sebagai juara grup B Pada babak fase grup Piala Asia 2023 dengan mengoleksi 7 poin Namun ternyata kesuksesan Sokeros melaju mulus ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Bukan berarti tanpa kendala dan juga rintangan Menurut pengakuan Graham Arnold Dia sempat kesulitan mengumpulkan 26 pemain Australia Yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi yang berbeda Terlebih Jackson Irvine dan kolega dilatih di klubnya masing-masing dengan cara yang tak sama Taukah Anda betapa sulitnya mengumpulkan 26 pemain yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi berbeda? Mereka semua dilatih dengan cara yang sangat berbeda Keluh Graham Arnold sumber Daily Mail Jumat 26 Januari 2024 Di sisi lain, Graham Arnold tetap bangga dengan pasukannya karena memiliki kesulitan dan juga persahabatan yang cukup tinggi Dengan begitu, ia yakin bahwa Sokeros akan meraih kejayaan di Piala Asia 2023 ini Timnas Indonesia langsung mengagendakan latihan usai di pasukan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Kelolosan Timnas Indonesia ke fase gugur untuk pertama kalinya di Piala Asia ini disambut suka cita para pemain Para pemain yang tadinya sudah menutup koper dan juga bersiap pulang Harus membongkar lagi koper mereka untuk bersiap latihan Sementara itu, Yordi Ahmad mengatakan Timnas Indonesia layak mendapatkan sejarah ini Mengingat sulitnya perjuangan dari fase grup Kami menjalani grup yang sulit dan kami mendapatkan ini Kata Yordi Ahmad dilansir dari Kompas.id Semua orang memberikan segalanya untuk jersey ini Kami akan bersiap menghadapi babak selanjutnya untuk menyajikan permainan yang baik Tambah Yordi Ahmad Timnas Indonesia mencetak sejarah baru setelah untuk kali pertama lolos dari babak grup Piala Asia 2023 Selain lolos ke fase gugur untuk kali pertama di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia punya catatan impresif Tim Asuhan Sintai yang itu lolos sebagai tim terendah di ranking FIFA yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia Selain tim dengan ranking FIFA terendah Timnas Indonesia juga lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Sebagai tim dengan skuad termuda dalam turnamen Berdasarkan data transfer market Timnas Indonesia merupakan tim dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 Di usia 22,5 tahun Di babak 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari Timnas Indonesia akan menantang Australia yang merupakan juara Piala Asia edisi 2015 Oman gagal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Usai main imbang 1-1 lawan Kyrgyzstan Dilaga terakhir grup F yang digelar di Sadien Abdullah bin Khalifa Doha Kamis 25 Januari Kekalahan tersebut membuat Oman finish di peringkat ketiga grup F Dengan mengemas dua poin dari tiga pertandingan yang telah dijelani Usai dipastikan gagal lolos ke 16 besar Asosiasi sepak bola Oman atau OVA Langsung memecat Branko Ivankovic Dari jabatan pelatih tim nasional OVA memecat pelatih nasional Branko Ivankovic Setelah tim tersebut tersingkir dari Piala Asia di Doha Pada Kamis 25 Januari Tulis The Arabian Stories dalam beritanya Jumat 26 Januari 2024 Pelatih asal Kroasia itu menangani Oman sejak 2020 Di bawah sentuhannya Oman berhasil meraih kemenangan bersejuara atas Jepang dengan skor 1-0 pada pabat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Yakni pada 2 September 2021 Karena keberhasilannya itu Ivankovic mendapatkan perpanjangan kontrak dari Oman hingga 2024 Namun kini kontrak Ivankovic telah diputus Usai Oman tersingkir dari Piala Asia 2023 Penggawat timnas Indonesia Justin Hapner disorot akun Instagram resmi Liga Inggris atau Premier League Usai pemain Wolverhampton Wanderers itu sukses mengantarkan Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Tampak akun Liga Inggris itu memasang foto bag berdarah Indonesia Belanda tersebut Dan jelas langsung menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air Akun Liga Inggris itu memasang foto Justin Hapner saat mengenakan jersey timnas Indonesia warna putih Masuk ke Piala Asia babak 16 besar Tulis kepsien Premier League di Instagram resminya yang menyertakan foto Justin Hapner Dikutip Jumat 26 Januari 2024 Namun Premier League bukan hanya mengunggah foto Justin Hapner saja Melainkan juga ada foto pemain yang berkarir di Liga Inggris lainnya Sebut saja seperti Sung Hyung Min dari Tottenham Hotspur Wataru Endo dari Liverpool hingga Takehi Rotomiasu dari Arsenal Salon back timnas Indonesia Nathan Cueon memilih untuk meninggalkan klub kaseh kedua Liga Inggris One South City Untuk pulang kampung ke Belanda Nathan Cueon memutuskan untuk bergabung dengan tim teratas Liga Belanda yakni SC Herenfield Dengan status pincoman hingga musim ini berakhir Nathan Cueon bergabung dengan SC Herenfield dengan status pinjaman selama sisa musim ini Semoga berhasil Nathan Tulis akun Instagram Swansea City at Swans Official pada gamis 25 Januari 2024 Nathan Cueon baru membela Swansea City pada musim panas 2023 Setelah hijrah dari klub kaseh teratas Liga Belanda yakni SPV Excelsior Namun Nathan Cueon hanya menjadi penghangat bangku co dengan Swansea City Pemain yang berusia 22 tahun itu belum pernah dimainkan di musim ini Nathan Cueon hanya masuk 11 kali dalam squad Swansea City Di EVL Championship dan PLFA 2023-2024 tanpa diberikan kesempatan bermain sekaliput Sementara itu naturalisasi Nathan Cueon seharusnya tentas pada akhir Desember 2023 Berbarengan dengan proses perpindahan ke warga negaraan CIS Namun Nathan Cueon belum mempunyai waktu untuk pengambilan sumpah warga negara Indonesia Dan walhasil finalisasi naturalisasinya masih menggantung hingga saat ini Wakil Ketua Umum PLCC Zainuddin Amali Membeberkan perkembangan proses naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Orat Magut Menurut Amali, saat ini proses naturalisasi dua pemain berdarah Belanda tersebut terus berlangsung Haye dan juga Ragnar sendiri merupakan pemain-pemain yang diharapkan bakal bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya Kemudian selain dua nama ini ada lagi nama Martin Pes dan juga Cyrus Margono Yang juga disebut sedang melakoni proses naturalisasi Sementara itu ada juga sosok Nathan Cueon yang tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia Untuk menuntaskan proses naturalisasinya Amali sendiri tak bisa memastikan apakah para pemain tersebut khususnya Haye dan juga Ragnar Bisa menuntaskan proses naturalisasinya sebelum melawan Vietnam Namun ia mengaku berharap hal ini bisa jadi kenyataan Oke tim Neslovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam oleh Raja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.